Sementara itu pemirsa TNI Angkatan Udara dalam waktu dekat akan mengembangkan lanut Sri Mulyono Herlambang menjadi lanut tipe A agar pertahanan udara di bumi Sriwijaya lebih baik. Setelah berkoordinasi dengan PJ Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Polhukam, Sekjen Gemhan, Panglima TNI dan KASAW, Pangkalan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang akan dikembangkan menjadi lanut tipe A karena untuk memperkuat ketahanan udara. Selanjutnya, lanut SMH akan memiliki alutsista yang lebih lengkap. Seperti pesawat tempur dan amfibi dan juga pangkat komandan yang tadinya kolonel akan naik menjadi marskal pertama. Komandan lanut SMH Palembang, kolonel penerbangan Rizaldi Efranza mengatakan, hingga saat ini lanut SMH Palembang masih menangani permasalahan aset yang ada. Seperti Asrama Haji, SMA Negeri 13 Palembang, dan Gedung BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Terapat juga dengan Menteri Polhukam, Panglima TNI, KASAW, Sekjen Gemhan, dan juga Bapak PJ Gubernur memang ada rencana pengembangan dari lanut SMH Palembang. Sebenarnya kemarin yang Asrama Haji itu kan dipakai oleh Pemda dan SMA 13, kemudian Gedung BPBD, itu nanti akan kita clearkan status lahannya, asetnya. Kemudian kita akan mengembangkan dari lanut SMH menjadi lanut tipe A, di mana komandannya menjadi seorang bintang satu ya, marskal pertama. Di sana, apabila tipe A, maka harus ada alutsistanya di situ, yaitu pesawat tempur atau pesawat alutsista perang sebanyak dua skadron. Menuju persiapan lanut SMH menjadi tipe A, kini lanut SMH telah mempunyai master plan untuk penerbangan.